Banyak tidak lagu-lagu kamu yang bawa kemaksiatan Saya sempat diam waktu itu, tapi akhirnya saya bilang Ya, sangat cocok untuk orang yang pacaran Kemudian cinah, kemudian maco Sangat cocok sekali, bahkan ada yang mendiri ya Tantangannya kan semakin berat nih, setelah sahadat tantangannya semakin berat Tapi karena saya sudah pilih Islam, saya gak boleh setengah-setengah Iya, harus kafa Iya, gak boleh Islamnya hanya KTP Karena kewajiban seorang Muslim itu ya pertama menuntut ilmu Kedua berdakwah Saya ninggalin dulu yang kedua itu, yang namanya berdakwah Karena ngerasa gak pantas bang Badan kayak begini, ilmu belum seberapa gitu, ngerasa gak pantas Badan kayak begini itu maksudnya ada tatuan semua gitu Ustadz apaan, tatuan kan, makanya gak pantas dipanggil Ustadz gitu Udah gitu namanya dewa kan, Ustadz dewa Gak nyambung kalau Ustadz refli, ya cakep Ustadz Abdullah Ustadz refli, Ustadz R. Harun Nah itu waktu itu Jadi gak merasa belum pantas, jadi cuma belajar aja Belajar terus, belajar terus, 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 belajar Sampai punya guru banyak Datangi teman-teman yang lebih mengerti tentang ilmu-ilmu agama Jadi niatnya hanya belajar Sampai akhirnya Guru-guru saya bilang Lagu-lagu kamu Yang selama ini kamu ciptakan Masih didengar luas tidak? Saya bilang, iya Banyak tidak lagu-lagu kamu yang bawa kemaksiatan Saya sempat diam waktu itu, tapi ya akhirnya saya bilang, iya Banyak, soalnya sair-sairnya tuh, sair-sair cinta Sangat cocok untuk orang yang pacaran, kemudian sinah, kemudian macam-macam Itu sangat cocok sekali, bahkan ada yang menudiri ya Dari salah satu lagu saya itu, karena saking sedihnya dia diputusin pacarnya Gantung diri di kamarnya, umur 16 tahun Di Lampung Gara-gara dengar lagu itu? Iya Lagu itu mengekspresikan kesedihan dia? Betul Oke Jadi saya mikir, oke Yang lagu yang saya sebutkan tadi? Bukan Bukan, beda lagi Oh yang ini, yang Yang pokoknya Ada kata membunuhku itu ya? Oke Jadi ngerasa itu Mungkin pengalamannya itu sangat relate-relate sekali dengan apa yang dia alami Lagu itu, kemudian dia bunuh diri Kenapa? Kenapa? Cuma masalahnya Sobat era sekarang tidak akan pernah melihat bahwa lagu itu diciptakan oleh Dewa Putu Adi Karena Tapi musisi tahu keumumnya, kalau dia musisi dia tahu Iya, maksudnya sobat era umum Iya Jadi youtubers, iya kan Tidak akan tahu, karena itu Dianggap penciptanya adalah grup band itu sendiri Iya Oke Atau salah satu personil Iya, atau salah satu personil di grup band itu Diakui sebagai pencipta Padahal Aslinya adalah beliau Insya Allah Jual putus lah, istilahnya Tapi royaltinya tetap Pembagian saja sih Harusnya pencipta lagu kan royaltinya itu 9% Iya Tapi saya paling dapat 4 Oke Dibagi saja lah Alhamdulillah masih ingat Tapi ya tidak jadi masalah Oke Dan dari situ lah Karena banyak yang nanya Bang, kok abang tahu Itu Perempuan itu kok bunuh diri gara-gara lagu abang? Karena Sempat viral kok Iya Itu tahun 2015 ya Kurang lebih Dia itu gantung diri di kamarnya Iya Kemudian dia pakai headset Headset Dan pakai MP3 player kecil Iya Dan itu cuma satu lagu Yang diputar terus Terus diulang-ulang 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 Dan itu lagu saya Oke Nah teman-teman Sudah apa guru-guru saya Lagu saya yang dinyanyikan oleh Sebuah grup band Dan tidak ditulis title-nya Penciptanya Tidak Dewa Putu Adi Tapi Personil Personilnya Oke Nah Guru saya yang ngomong seperti itu Saya mikir Berarti Lagu-lagu kamu Jadi asbab Banyak yang buruk Iya Entah bunuh diri Entah Maksiat Orang pacaran Segala macem Wah Itu dosanya Jariah tuh katanya Bukan amal jariah Tapi dosa jariah Dosa jariah Itu sampai kamu mati Pun jadi tulang-benulang Sampai kiamat Selama lagu itu didengarkan Dan membawa kemaksiatan Ya kau akan terus terima dosanya Saya takut pak Eh bang Saya takut digituin Terusnya mesti gimana Saya bilang Yaudah Kamu jalani tahap kedua Katanya Apa itu Dakwah lah Dari situlah saya berdakwah Saya di DLN Dai Lapas Nasional Saya ke Lapas-Lapas Saya membangun beberapa Kampung-kampung Mualaf Saya pun mengurus sekitar Kurang lebih 400 400-an Di Bekasi saja ya Yang dekat wilayah saya 400 Mualaf Bahkan ada beberapa Mantan pemuka agama Tertentu Mualaf Center ya Dulu Dulu saya tergabung di Mualaf Center Tapi sekarang tidak lagi Oke Ini hanya masalah Berbeda visi misi saja Oke Karena saya beranggapan Namanya Mualaf Center Kan fokusnya Lebih fokus Ke Mualaf Iya Kalaupun Fokus ke Bukan Mualaf Itu hanya Presentasinya kecil Dan saya tidak melihat itu Ini pribadi saya Melihat tidak Tidak seperti itu Ya udah Akhirnya saya tinggalkan Mualaf Center Dan saya Jalan sendiri saja Alhamdulillah Alhamdulillah Didukung oleh Ketua MUI Pusat Kayak Jikalil Nafis Saya berdakwah pun pernah Dalam tanda petik Menculik dia Menculik beliau itu Sampai ke Nusa Penida Di Pulau Kecil Di Bali Akhirnya Dia melihat Oh begini Cara kamu dakwah Bukan di masjid Bukan di Ya Kadang di masjid Kadang di pendek pesantren Kadang di Majelis-majelis Taklim Tapi saya lebih Sering Ke pelosok Ke masyarakat Ke masyarakat Oke Makanya Saya kesana Bahwa Alhamdulillah Dapat titipan Bahwa Al-Quran Tadi kan Abang juga Saya kasih Al-Quran Di bawah Itu salah satu contoh Yang kami berikan Allah Akbar Saya lupa tadi Tadi saya Mau Membawa Itu Tapi nanti segmen selanjutnya Saya akan Ambil Buku-buku yang tadi Karena sedih sekali Di daerah itu Al-Quran itu Di sobek-sobek Iya Karena memang kurang Oh di sobek-sobek Bukan Dibagi-bagi Bukan karena Gak suka Tapi karena kurang Karena kurang Jadi Saya pernah Waktu itu di Kupang Saya buka Ini surat Ali Imran Saya bilang Al-Baqarahnya mana Kok mulai dari Ali Imran Al-Baqarah sebelah sana Mesti dibaca Diafalin disini Oke Jadi ngambil sini Ngambil sini Ada Anisen Kan kasian Begitu lihat Quran dari kami Dari Saya pun bekerjasama Dengan beberapa Badan wakaf Quran Untuk bawa Quran Ke mereka Makanya saya Jadi kalau misalnya Penonton podcast ini Ingin menyumbang Quran Ya Boleh ya Nanti ke alamat sini dulu Nanti saya akan Serahkan kepada Insya Allah Beliau Insya Allah Atau nanti Di deskripsi ini Saya kasih alamat beliau Ya Insya Allah Jadi kalau misalnya Mau menyumbang Quran Atau bahan-bahan Dahwah lainnya Jadi yang biasa Saya bawa Yang saya bawa itu Al-Quran Kemudian buku-buku Panduan Buku-buku Saku Saya bilang buku-saku Panduan shalat Panduan wudhu Bacaan-bacaan Quran Jusama Di daerah itu Berharga sekali Oke Bahkan Orang Biasa-biasa saja Karena saya Mulai ditugaskan Oleh Pak Kiai Kholinafis Dari Ibu Ipusat itu Ke wilayah timur Jadi mulai dari Bali, Sulawesi NTB NTT Maluku Sampai Papua Itu di Nabi aja ya Iya Jadi Sahabat Nabi Diutus ke Persia Ke Romawi Iya Betul Karena apa Di sana Sangat butuh Sekali ilmu Oke Bahkan kalau Berapa tempat Yang saya datangi Ternyata mereka Sudah Islam Tapi bingung Tapi bingung Akhirnya Ada yang nyembah Gading Ada tuh Gading gajah purba Besar sekali Itu Dia dapat Hewan buruan Apa Itu Gading gajah purba Itu namanya apa ya Ada yang budu Ya Ada Ada namanya Gajah purba Itu namanya apa Lupa saya Mamut 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 Iya Gading Gading itu Gading mamut itu Jadi Dia Kasih darah Dia kasih apa Tapi ditanya Islam Nggak ada yang ngajarin Bahkan ya Akhirnya Akhirnya Menjurus Jadi bawa pompa air Jadi bawa pipa Jadi bawa triplek Bawa semen Gitu aja ke daerah Terus ke tempat bencana Oke Karena pada saat Ini dilakonnya sejak 2018 2018 2018 Saya sudah keliling Alhamdulillah Sudah keliling Indonesia Tapi Papua belum Ini Ini Metodenya Metode yang Apa Yang door to door itu ya Oh Jamaat tablik Tablik Bukan Oh ini beda lagi Enggak Jamaat tablik Justru lebih hebat Daripada saya Bisa sampai ke luar negeri Dalam bulan Iya Itu hurut namanya Oke Saya nggak sanggup itu Saya masih Handphone Masih berhubungan dengan orang-orang di luar Dengan keluarga di rumah Anak, istri Kalo hurut kan Biasanya mereka sunyi Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa salli Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa salli Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa salli Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa salli Sholah Sholah Ya sholah Rajin wajib dan sunan Datang selalu tepat Tak pernah terlambat Tapi iri dan dengki Terus diperlihara Merasa paling benar Tak mau mendengar Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa salli Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa salli Ya Rabbi salli alayhi wa salli Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa salli Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa salli Bergi ke majelis Bikir dan sholah Datang paling cepat Pulang paling lambat Bergi ke tanah suci Naik haji Dan bungal lagi Jangan diberi bukti Hanya dengan selfie Surga bukanlah Hanya persoalan ibadah Surga ternyata Karena ridonya Ibadah adalah Cara kita mencari cinta Kepada sang pencinta Agar dia Berjatuh cinta Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa salli Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa salli Ya Rabbi salli alayhi wa salli Beri salli ala Muhammad Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa salli Nabi Ya Rabbi salli ala Muhammad